Tanya kenapa harus cawe-cawe kalau sudah percaya Tidak masalah dong, problemnya dimana? Problemnya dimana kita tanya cawe-cawenya Itu buat bangsa ini kok bukan pilih oleh DPR Jangan-jangan itu usulan Pak Mahfud dulu sebelum pecah kongsi Ya sebelum beliau tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat Dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin Ya pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan mereaksi dan mengomentari Aksi Noel yang di dalam debat itu sepertinya tidak menangkap Poin daripada lawan debatnya Tapi dia ngotot terus mempertanyakan Nah apa yang dia pertanyakan menurut saya padahal sudah dijabarkan dengan sangat jelas Oleh lawan debatnya Entahlah apakah ini sebuah teknik debat yang dia pakai Karena kalau dia mengerti substansi yang disampaikan lawannya Mungkin akan bingung juga menjawabnya Ya misalnya seperti politisi bansos, politisasi bansos Atau putusan MK yang sudah jelas-jelas membuat kutu MK itu Diputus bersalah Nah mungkin tidak punya jawaban Kalau dia coba memahami ini Jadi sengaja dia pura-pura Tidak menangkap poin yang disampaikan lawan debatnya Entahlah kita tidak tahu Nah bagaimana videonya Coba kita simak dulu Bareng-bareng Tanyanya kenapa harus cawe-cawe kalau sudah percaya Tidak masalah dong Problemnya dimana Problemnya dimana saya tanya cawe-cawenya Itu buat bangsa ini kok bukan buat kepentingan dirinya Buat rakyat ini Kecuali dia buat kepentingan dirinya Buat misalnya dia punya parti buat martanya Kan enggak juga Dia punya orientasi Ini presiden orientasinya itu buat rakyat dan bangsa Kemudian dia cawe-cawe Kemudian diterjemahkan oleh mereka yang resisten terhadap pernyataan itu Yaitu problem mereka Karena biar gimana pun berbuat baik di bangsa ini juga Pasti timbul penolakan Yang baiknya ditolak apalagi yang jahat Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi Karena punya keinginan Agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan Saya rasa ada masalah Terkecuali dia membangun sebuah Apa kepentingan Sudaranya lingkungannya baru Kita akan melakukan perlawanan Sampai datang ini kan tidak ada Bahkan ya orang hari ini mengorkestrasikan kecurahan-kecurahan Ada itu bang Ada yang membangun anaknya Keluarga-keluarganya dibangun Nah proses demokratik atau tidak Sangat tidak demokratik Kita fair juga Jangan kita membuat oras Kemudian kita oras Mana ada peradilan dinasti itu Yang disebut demokratis Kalau pamannya yang memimpin sidang bang Tentang kita mempaham Tentang Apa makna demokrasi itu sendiri Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti Tapi rekonstruksi berpikir itu tidak salah Saya mau kritik bang Kalau boleh Bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa Kan untuk rakyat oleh rakyat Betul Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya Lalu yang menguji adalah adiknya Dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi Tidak ada bicara rakyat Semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi Ya menurut saya sudah sangat gamblang ya Tak perlu lagi dijelaskan berulang-ulang sampai bosen gitu Tapi gak tau kenapa Ya itu saya bilang Mungkin ini sebuah teknik berdebat Dimana pura-pura tidak menangkap poin daripada lawan Tadi Noel Ya kan untuk kepentingan rakyat Tidak membangun Dia agak gagap tuh Saudaranya Nah padahal memang bukan saudaranya Tapi anaknya gitu Jadi anak Pak Jokowi Bukan saudara Pak Jokowi Nah disini apa ya Sepertinya ini penilaian saya memang ini sebuah teknik debat gitu Karena kalau dia Bung Noelnya memahami apa yang diucapkan oleh lawan Nah dia pasti tidak punya pembenaran Akan sulit melakukan pembenaran orang pamannya Sudah diputus secara etik bersalah Nah pembenarannya bagaimana akan sangat sulit Karena sudah ada putusan kan dari MK-MK Jadi itu salah satu contoh saja ya teman-teman Salah satu contoh Jadi saya pikir ini analisa saja opini saya ya Bisa salah bisa benar Menurut saya ini sebuah teknik debat yang dia pakai oleh Bung Noel Dia pura-pura tidak menangkap poin substansi daripada lawan debatnya Atau memang dia benar-benar tidak paham Antara kedua itu Kalau menurut analisa dan opini saya Bagaimana menurut teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Kita lanjut Bang Habib apakah kemudian memang ada usulan bahwa pilkada di KIA Jakarta ini dihilangkan Tapi kemudian untuk mengakomodir agar kemudian hak pilih masyarakat juga tetap ada Proses demokrasi tetap berjalan Kemudian muncullah jalan tengahnya seperti ini Kepala daerah kemudian diusulkan oleh DPRD Dan kemudian nantinya akan dipilih ataupun ditunjuk oleh presiden Betul kah seperti itu? Usulan dari masyarakat mungkin saja beragam Tapi saya tidak pernah mendengar seteknis itu Tidak pernah mendengar ada usulan seteknis itu Kebetulan kita tidak dibalik Tapi yang saya ikuti karena saya datil Jakarta Saya tidak pernah mendengar ada usulan seteknis itu Tadi seperti dikatakan Pak Mapud ya Diajukan dua paslon atau bagaimana Lalu dipilih oleh DPR Jangan-jangan itu usulan Pak Mapud dulu Sebelum pecah kongsi Sebelum beliau tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi Kan beliau dulu mengkopol hukamnya Ya kan wakil pemerintah di DPR Eh wakil pemerintah dalam pembahasan undang-undang Jangan-jangan itu rencana jahat beliau waktu itu gitu loh Oke, Bang Saroni ada tanggapannya? Enggak lah Habib Kita juga tidak berpikir secara negatif kepada Pak Mapud Sekalipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat mengkopol hukam Tapi kita tidak bisa tuduh seseorang merusak dalam suasana demokrasi ini Yang sekarang existing Misalnya Nasdem Nasdem dari awal menolak apa yang akan diajukan terkait dengan erut sekarang Dan kita berharap demokrasi ini jangan pudar Jangan rusak gara-gara sekelompok orang ingin melakukan sesuatu Yang akhirnya demokrasinya terancam Jangan dong Kita kalau memang terbuka sekarang secara terbuka demokrasinya Lakukan aja terus ini Ini belum ada usul yang lain Tiba-tiba udah diputusin sama MK Bahwa ada parliamentary threshold Ini kan aneh Kan kita harusnya yang bahas Bukan MK yang melakukan ini secara sepihak Jadi ngacok kita negara nih Dikit-dikit ntar MK Dikit-dikit MK Fungsi lain DPR, TMI, Polri Lama-lama bubar aja Udah MK aja yang jalan disitu Mau ngapain lah tisera MK lah Ini ngaur nama-lama negara kita Kita menyerap aspirasi dari masyarakat Pak Saroni Aspirasi dalam bentuk apapun Dan tradisi kami, Partai Gerindra Adalah kami akan mengakomodir pendapat terbesar dari masyarakat Misalnya sekarang Pak Jokowi mengatakan setuju pilkada langsung Lalu masyarakat juga sebagian besar akademisi Menyatakan setuju pilkada langsung Itu kan aspirasi masyarakat juga Yang disampaikan Ya ini perihal RUU Dimana Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden yang menjadi polemik Dan saya setuju dengan Saroni Menurut saya disini tuduhannya Habib Rohman Terhadap Profesor Mahfud Itu tidak berdasar Apa kalau orang menyelipkan Atau menyelundupkan pasal untuk kepentingan Apa kepentingan Profesor Mahfud Dalam hal Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden Ya itu aja teman-teman video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai Tolong di like videonya Di subscribe channel ini agar berkembang Sampai jumpa di video saya selanjutnya